Oke halo bro apa kabar semoga kabar kalian baik-baik saja Pada kesempatan kali ini gue akan memberikan sebuah trik ya gimana caranya kalian bisa memperkuat aura karismatik kalian Sehingga ketika lo sedang berhadapan sama cewek, cewek itu bakalan yakin bahwa lo adalah seorang pria yang layak untuk dinikahi Atau layak untuk dijadikan seorang pasangan Mempunyai aura karismatik yang besar itu akan membuat daya tarik lo di hadapan wanita itu akan sangat-sangat tinggi sekali bro Dan aura karismatik itu dimulai dari rasa percaya diri Percaya diri itu bukan sekedar lo berani kenalan sama cewek tapi lebih dari sekedar itu bro Percaya diri itu ya artinya lo bener-bener yakin sama diri lo sendiri Nah gimana caranya lo bisa memiliki aura karismatik Yang pertama bro lo itu harus punya yang namanya skill Skill itu bisa banyak lah gue udah sering kali bilang skill itu adalah salah satu hal yang harus dipunyai semua pria di Indonesia Dan skill ini kan ada dua ada hard skill dan juga soft skill Ya hard skill itu ya teknik-teknik atau keterampilan yang memang bisa lo gunakan untuk membuat atau memproduksi atau menyediakan jasa Nah sedangkan soft skill ini adalah sebuah skill dimana lo itu bisa ngomong, bisa pedikate, bisa berinteraksi dan bisa bersosialisasi dengan wanita Nah pertama lo harus memiliki skill itu dulu bro Tanpa lo memiliki skill lo gak bakalan bisa jadi pria yang karismatik Jadi kalau misalkan lo baru latihan maka gue sarankan untuk kalian ngajak jalan temen cewek kalian Siapapun gak masalah Kalau kalian gak punya banyak gebetan ya lo bisa coba berlatih untuk ngajak temen cewek lo jalan Bisa nongkrong bareng, bisa ngopi bareng atau mungkin nonton bioskop bareng gitu Jadi kalau kalian memang bener-bener niat untuk meningkatkan karismatik kalian ya Salah satu caranya adalah dengan lo sering jalan sama cewek Nah permasalahnya kalau kalian gak punya banyak gebetan ya lo harus ngajak temen cewek lo jalan Kalau lo gak punya temen cewek ya itu kebangetan gitu Temen cewek itu ya bebas, mau dia cantik gak cantik gak masalah Yang penting lo berani dulu jalan sama dia Jadikan ini sebagai sebuah latihan Lo ajak jalan aja, lo gak cinta sama dia, gak suka sama dia gak masalah Yang penting lo jalan aja sama dia Dengan lo sering jalan sama cewek, lo pasti akan mendapatkan banyak hal bro Dari mulai wawasan lo bakal bertambah gitu Dan lo bakal tau karakter cewek itu seperti apa Nah selain itu kalian juga bisa nongkrong di komunitas Atau mungkin kalau kalian gak punya komunitas ya lo nongkrong sama temen-temen lo Tapi ketika lo nongkrong sama temen-temen kalian Lo itu harus jadi orang yang jadi pembicara Intinya ketika lo nongkrong, lo itu harus jadi orang yang membuka topik obrolan Nah di Indonesia banyak sekali playboy atau bad boy itu punya aura karismatik yang sangat kuat Mereka tuh bisa mendapatkan aura karismatik itu ya karena mereka sering jalan sama cewek Ketika nongkrong mereka itu asik, mereka bisa nge-deliver sebuah cerita, nge-deliver sebuah story Nah kalau di kalangan yang lain ada banyak orang yang punya aura karismatik ya karena dia sering Presentasi di depan umum sering public speaking Nah presentasi ini bukan hanya sekedar lo ngobrol di dalam kelas atau di dalam kantor gitu bukan Tapi presentasi disini adalah ketika lo bisa nge-deliver sebuah story Lo nge-deliver sebuah performance Bisa lo musik atau nyanyi atau gitar gitu Intinya lo itu bisa dilihat sama banyak orang Fokusnya itu ada disitu Ketika lo bisa nge-deliver sesuatu diantara banyak orang Maka aura karismatik lo itu pasti akan bisa meningkat Contoh yang paling mudah adalah ketika seorang penyanyi itu nyanyi di depan panggung Banyak sekali tokoh-tokoh penyanyi yang punya aura karismatik yang sangat kuat Kalian bisa lihatlah salah satunya adalah Ariel Noah Dan masih banyak contoh-contoh yang lain Nah semoga ini bisa menjadi jalan buat kalian yang pengen punya aura karismatik yang bagus Intinya aura karismatik orang itu punya levelnya masing-masing Jadi lo gak bisa menyamakan aura karismatik lo sama Ariel Noah Itu bidan jauh Setiap orang itu punya kelasnya masing-masing Nah tugas lo adalah lo harus menaikkan aura karismatik lo sesuai dengan level lo Tapi lo naikkan kualitasnya Memang gak bisa sama dengan Ariel Noah Tapi at least lo sudah berusaha semaksimal mungkin Sehingga ketika lo PDKT sama cewek Cewek itu bakalan bangga sama lo Cewek itu bakalan percaya sama lo Dan dia gak bakalan jijik sama lo Lo susah PDKT sama cewek ya Karena lo gak punya aura karismatik Lo gak dominan gitu Sehingga cewek ketika dideketin sama lo Cewek ini ngerasa jijik Karena dia gak menemukan sebuah value yang melekat pada diri kalian masing-masing Itu aja yang dapat gue sampaikan Kalau kalian ingin informasi atau tips romance yang lebih dalam lebih patent lagi Gue sarankan kalian untuk membeli e-book dari pria bertumbuh Karena disitu udah lengkap banget Dan kalian juga bisa berkonsultasi sama gue gratis Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa kalian juga bisa request Mau bikinin video apa di komentar di bawah Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya Jangan lupa bahagia dan semangat bro Jangan lupa bahagia dan semangat bro